Senin pagi, Dinas PUPR Kota Jambi menggelar workshop penyelenggaran izin usaha jasa konstruksi nasional. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan sosialisasi tentang peraturan presiden menjadi tempat bertukar pikiran dan membuka pemahaman tentang penyusunan rencana anggaran berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021. Dinas PUPR Kota Jambi menggelar workshop penyelenggaran izin usaha jasa konstruksi nasional dengan tema pelatihan manajemen konstruksi untuk perencanaan badan usaha jasa konsultasi Jambi pada Senin 1 November pagi bertempat di salah satu hotel ternama di Kota Jambi. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten 2 SEDDA Kota Jambi, Kepala Dinas PUPR Kota Jambi, Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian Dinas PUPR Kota Jambi. Kegiatan tersebut diikuti oleh 40 peserta dari badan usaha jasa konsultasi di Kota Jambi dan dilaksanakan selama dua hari mulai tanggal 1 hingga 2 November. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan sosialisasi mengenai pemahaman tentang Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah sebagai tempat bertukar pikiran guna menambah wawasan antar peserta dan membuka pemahaman tentang penyusunan recana anggaran berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021. Asisten 2 SEDDA Kota Jambi, Ari Duan, menuturkan kegiatan tersebut memang perlu dilakukan serta sangat bermanfaat terutama di bidang jasa konstruksi karena badan usaha jasa konsultasi Jambi tersebut juga memiliki peran penting dalam pembangunan di Kota Jambi. Intinya ini perlu kita lakukan dan sangat bermanfaat terutama di bidang jasa konstruksi karena Kota Jambi pada saat ini sudah gaya-gaya melaksanakan kegiatan pembangun terutama bidang utilitas permataan yang penyelenggaranya dari jinas BUPR dan ini manajemennya harus dipahami semua oleh para peserta karena jasa konstruksi di kota ini cukup banyak dan mereka juga salah satu juga badan usaha yang melaksanakan jasa konstruksi sehingga mereka memahami dari bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan dan ini merupakan peran mereka juga sangat penting untuk membantu tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk pendapatnya di bidang pembangunan misalnya utilitas permataan biasa konstruksi ini merupakan dan juga tadi juga kita sampaikan bahwa kegiatan ini ya antara perencanaan, pelaksanaan, dan pasca operasi itu kerjanya cukup baik jangan pada pelaksanaan nanti pada saat 6 bulan setahun jasa konstruksi ini ya tidak sesuai dengan perencanaan dan itu yang sering kita ketemukan kasihan dari jinas BUPR tersendiri dia selalu mengawasi Lili Skarlina, Cek TV, melaporkan